Bukannya mengasihi pria berinisial MF, ini diduga malah mencabuli keponakan perempuannya yang masih berusia di bawah umur. Atas perbuatannya itu, tersangka pun ditangkap polisi sektor Sekincau, Lampung Barat pada Selasa Siang. Korban pencabulan tersangka merupakan seorang anak yatim piatu. Sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, korban sehari-hari tinggal di rumah tersangka di Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat. Namun ahas, tersangka malah mencabulinya yang dilakukan saat istrinya sedang pergi. Agar korban tidak menceritakan pencabulan itu, tersangka mengancam akan mengusir korban dari rumahnya. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di Sumatera Selatan. Setelah mengetahui dirinya, dilaporkan ke polisi. Modus operandi, jadi pura-pura dia minta pijat kepada korban, pelaku. Setelah dia minta pijat, maka ditariknya tangan si korban. Maka setelah dari situ dilakukannya, dipaksanya untuk melakukan hubungan bandan. Kasus pencabulan Paman terhadap keponakannya sendiri ini terbongkar setelah korban melapor kepada keluarga dan polisi. Atas perbuatannya itu, tersangka terancam 15 tahun penjara. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Terima kasih telah menonton!